Menghadiri pengambilan keputusan Dewan terhadap ranperda Provinsi Jambi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, Farori Umar menyebutkan kekerasan terhadap perempuan dan anak membawa berbagai persoalan di masyarakat. Gubernur Jambi Farori Umar selesai pagi menghadiri paripurna DPRD Provinsi Jambi guna mendengarkan pendapat akhir atas pengambilan keputusan Dewan terhadap ranperda Provinsi Jambi tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. Paripurna berlangsung di gedung DPRD Provinsi Jambi Pada paripurna ini dinyatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berdampak negatif yang sistemik karena tidak hanya berpengaruh terhadap korban, namun juga berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak dalam kehidupan satu keluarga. Hal ini terjadi karena kekerasan terhadap perempuan dan anak didominasi berada pada lingkungan domestik yakni rumah tangga. Namun tidak menutup kemungkinan dan berdasarkan fakta di lapangan, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi di lingkungan publik. Farori Umar mengatakan kekerasan terhadap perempuan dan anak membawa berbagai persoalan di masyarakat seperti kesalahan medis, sosial, hukum, dan berbagai pelanggaran atas hak asasi manusia dan mengenai hal tersebut kewajiban pemerintah yakni dalam membentuk layanan pengaduan, rujukan, pendampingan, bahkan bantuan hukum. Saya menafirkan bahwa beberapa kasus kekerasan juga terjadi di lingkungan publik atau umum ataupun pada suatu komunitas. Kekerasan yang dihadapi bukan hanya berupa kekerasan fisik, melainkan juga kekerasan fisikis, kekerasan verbal, kekerasan seksual, serta penyelantaran. Kondisi miris lainnya adalah kenyataan bahwa pelaku kekerasan tidak hanya orang luar ataupun orang yang tidak dikenal, namun juga berasal dari lingkungan terdekat. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan masih banyaknya perempuan dan anak mengalami kekerasan. Antara lain disebabkan oleh faktor salah persepsi pada masyarakat yang menganggap wajar apabila kekerasan dilakukan terhadap perempuan dan anak karena merupakan salah satu bentuk cara mendidik mereka. Terima kasih.